Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Pedial Channel Pada video kali ini saya kepingin mencoba mereview jalur dari Simo Boyolali menuju ke Kali Yoso Seperti apa kondisi jalur dari Simo Boyolali menuju ke Kali Yoso Ikuti videonya sampai selesai Dan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jadi seperti ini teman-teman Kondisi jalur yang menghubungkan antara Mboyolali sampai ke Kali Yoso Kondisi perjalanannya ada yang sebagian di asfal Ada yang sebagian sudah dicot Dan kita lebih banyak melewati area-area hijau seperti ini Dan ini saya melakukan perjalanan Ya kurang lebih jam 11 siang Tapi karena kondisinya agak mendung Jadi perjalanannya juga tidak begitu panas Makanya saya tidak memakai jaket Karena memang kondisinya lumayan mendung Sehingga tidak begitu terasa panas Nah di samping kanan kiri ini ada area persawan teman-teman ya Dan jalanannya ini lumayan mulus Nanti setelah pasar Nogosari itu jalanannya lumayan rusak Karena sebagian besar itu adalah corcoran yang mungkin akibat air Karena akhir-akhir ini sering hujan Sehingga banyak sekali jalanannya yang berlubang Atau yang di asfal banyak sekali asfal yang mengelupas Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita sudah berada di perempatan Tugu pelajar Kalau tidak ada lah ini teman-teman ya Ini yang di depan saya itu adalah Tugu pelajar Ini kalau bilok kiri itu sampai ke pasar Simo Ini nanti kita jalannya lurus teman-teman ya Jadi di depan itu nanti sudah jalan raya Simo Boyolali Sampai ke Kalioso Nah kita ambil yang lurus Nah kita memasuki jalanannya yang corcoran teman-teman ya Jadi kondisi caranya seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai sejauh ini perjalanannya masih mulus-mulus saja teman-teman ya Artinya belum ada kerusakan jalan yang berarti Nanti di depan itu sudah mulai ada lubang-lubang kecil Tapi sampai sekarang Nah ini ada tikungan mesra teman-teman ya Jadi enak sekali ini kalau buat nikungan Nah ini sudah mulai ada lubang-lubang kecil Tapi belum seberapa Tapi belum seberapa Ini kita masih sambil menikmati keindahan Area persawahan di sekitar kanan-kiri Yang rata-rata itu sudah mulai memasuki panen Nah ini sudah mulai ada lubang-lubang teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan melewati jalur ini Agar selalu waspada akibat musim hujan yang terus menerus akhir-akhir ini Sehingga banyak sekali mengakibatkan jalannya berlubang Atau yang posisinya asfal itu banyak sekali asfal-asfal yang mengelupas atau berlubang-lubang Karena batu kecil atau kerikil-kerikilnya itu ada copot Jadi harap waspada Dan jalur sini itu lumayan agak sepi teman-teman ya Jadi tidak terlalu ramai You whisper good morning You whisper good morning So gently in my ear I'm coming back to you baby So in baldain I won't be green Sampai jumpa. Sampai jumpa. Itu bisa melewati jalur sini ya teman-teman, nanti bilok kiri itu nanti sudah sampai ke Sangiran atau tempatnya itu di kecamatan Karijambe. Jadi jika dari Boyolali menuju ke obyek wisata manusia perubah sangiran, itu nanti bilok kiri, kalau yang lurus itu nanti sampainya ke Taliyoso. Musik Nah di depan itu ada pertigaan. Kalau bilok kiri itu sampai ke Ngandong Kacangan, nah ini kalau bilok kiri itu sampainya ke Ngandong Kacangan, itu masih di wilayah Boyolali. Nah kalau sudah sampai Ngandong Kacangan, itu kalau bilok kiri itu nanti sampainya ke Taranggede, kalau bilok kanan itu sampainya ke Gemolong atau tempatnya itu sampainya ke Pasar Gemolong. Dan ini kita masih lurus terus teman-teman ya, dan kondisi perjalanannya sangat enak sekali teman-teman ya, kita memasuki area hijau lagi dan kanan kiri itu banyak sekali ditumbuhi pepohonan yang hijau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti ini teman-teman ya, kondisi jalur yang menghubungkan antara Simo Boyolali menuju ke Taliyoso Kabupaten Karanganyar. Mudah-mudahan dengan review ini bisa dijadikan referensi bagi teman-teman yang mau melakukan perjalanan melewati jalur sini. Atau mungkin ada dari teman-teman yang berasal dari daerah sekitar sini, atau ada teman-teman yang mempunyai kenangan di sepanjang jalur ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran video ini bisa mengubah dirasa kangen teman-teman dengan tampung halaman. Dan juga mudah-mudahan bagi teman-teman yang mempunyai kenangan di sepanjang jalur ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran video ini bisa membangkitkan lagi kenangan dari teman-teman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kaliyoso sendiri itu termasuk masuk wilayah Kabupaten Karanganyar teman-teman ya. Jadi sudah berdekatan dengan seragin, itu berbatasan dengan Kalijampe, kemudian tidak jauh juga dengan wilayah Surakarta atau Solo. Dan di Kaliyoso sendiri itu ada objek wisata yang terkenal, yang ya serem-serem sedikit, agak berbau mistis, yaitu Alas Krendoyono namanya. Jadi sebuah hutan atau alas yang berada di tengah-tengah perkotaan. Sementara di Simo Mboyolali sendiri juga ada wisata religi yaitu makam dari Kiageng Singoprono itu yang terletak di puncak sebuah perbukitan atau yang orang-orang menyebutnya di Gunung Tugel. Terima kasih telah menonton! 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 sekali lubang-lubang sehingga kita harus selalu waspada nah ini banyak sekali teman-teman lubangnya ya sehingga kita harus ekstra hati-hati dan kecepatan jangan terlalu kencang karena kita tidak tahu bahwa di depan kita tiba-tiba ada lubang jadi supaya kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan ya lebih bagus kita bisa mengontrol kecepatan dari samping kanan kiri itu area persawahan teman-teman yang padi yang sudah mulai menguning yang rata-rata itu sudah mulai dipanen ini nanti saya tidak sampai ke Kalioso teman-teman ya karena alasan durasi tapi bagi teman-teman jika ingin melakukan perjalanan sampai ke Kalioso ikuti jalanan ini terus nanti akan sampai ke Kalioso selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke saya rasa sampai disini dulu teman-teman ya perjalanan kita kali ini untuk mereview jalur yang menghubungkan antara kecamatan Simo Kabupaten Boyolali menuju ke Kalioso Kabupaten Karanganyat Hai jadi kondisi jalanannya seperti ini sampai ketemu lagi di jalan-jalan kita berikutnya satu pesan saya utamakan keselamatan jangan mengutamakan kecepatan lebih kurangnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!